Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Islami Kisah Perjalanan Hidup Aisyah Binti Abu Bakar Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mempunyai istri sebanyak 11 orang Semua perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW bersetatus janda Hanya satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi dalam status perawan adalah Aisyah Binti Abu Bakar Aisyah lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah masa kenabian Ia adalah istri kesayangan Rasulullah SAW dan kerap dijadikan sumber rujukan terkait hadis dan pengetahuan fikih dalam Islam Aisyah dikenal sebagai perempuan cantik dan cerdas Ia mempunyai kulit yang putih bersih dan pipinya kemerah-merahan saat ia merasa malu atau saat kulitnya diterpas sinar matahari Karena itu ia dijuluki oleh Rasulullah al-Humairah yang artinya kemerah-merahan Selain fisiknya yang cantik Aisyah juga cerdas menyerap pengetahuan Ingatannya kuat dan ia kritis dalam memandang suatu perkara yang terjadi di masanya Seperti apa kisah perjalanan beliau? Simak tayangan ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya Agar sahabat islami mendapat informasi mengenai update video terbaru dari Islami Nusantara Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat islami lainnya Ketika itu Abu Bakar, ayah Aisyah merasa anak perempuannya sudah cukup usia untuk menikah Oleh karena itu, Aisyah akan dinikahkan dengan Jubair bin Mut'im Beliau termasuk anggota Bani Naufal dari suku Quraish yang ada di Mekah yang saat itu belum memeluk Islam Beliau adalah anak dari Mut'im bin Adi, tokoh yang merawat Nabi Muhammad selepas perlakuan yang tidak mengenakan dari penduduk kota Taif Namun pernikahan tersebut dibatalkan lantaran ayah Jubair tidak setuju sebab keluarga Abu Bakar merupakan keluarga Islam Ayah Jubair khawatir anaknya akan memeluk Islam jika menikah dengan Aisyah Setelah Khadijah, istri pertama Rasulullah meninggal, beliau sangat sedih atas kehilangan istri pertamanya itu Malaikat Jibril pun datang dalam mimpinya selama tiga hari berturut-turut Malaikat Jibril datang dalam mimpi Rasulullah dengan membawa gambaran istrinya dengan mengenakan kain sutra putih Dalam mimpi beliau, Jibril berkata, inilah istrimu di dunia dan di akhirat Lalu Rasulullah SAW membuka kain penutup wajahnya, ternyata itu adalah gambaran dari Aisyah Saat itu Rasulullah bergumam jika ini kehendak Allah, maka pasti terlaksana Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Ketika itu kaulah binti hakim yang melihat kegelisahan dan kesedihan Rasulullah SAW Mendatangi dan menawarkan diri untuk mencarikan istri untuk Rasulullah SAW Ini dilakukan kaulah untuk mengobati kesedihan Rasulullah SAW Yang ditinggal meninggal dunia oleh Khadijah binti Qualid Ia pun berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi? Rasulullah SAW balik bertanya, dengan siapa? Kaulah menjawab, terserah kepadamu, apakah engkau mau menikah dengan seorang gadis atau seorang janda? Beliau bertanya lebih jauh, jika gadis siapa orangnya? Kaulah menjawab, putri orang yang paling engkau cintai Aisyah binti Abu Bakar Beliau bertanya lagi, jika janda siapa orangnya? Kaulah menjawab, saudah binti Jam'ah, ia telah beriman kepadamu dan mengikuti ajaran agamamu Rasulullah SAW berkata, kalau begitu pergilah dan sampaikan pinanganku kepada mereka berdua Kaulah inilah yang menjadi jembatan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah kala itu Kaulah segera pergi menuju rumah Abu Bakar Di sana ia disambut oleh Ummu Ruman, ibu kandung Aisyah RA Seraya berkata, wahai Ummu Ruman, sungguh besar kebaikan dan berkah yang dilimpahkan Allah kepada kalian Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah Ummu Ruman terperanjat, ia segera menjawab, aku senang sekali mendengarnya Tapi tunggulah suamiku Abu Bakar, sebentar lagi dia akan datang Setelah Abu Bakar datang, Kaulah berkata Wahai Abu Bakar, sungguh besar kebaikan dan berkah yang dilimpahkan Allah kepada kalian Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah Abu Bakar tidak kalah terperanjat seraya berkata Apakah Aisyah boleh menikah dengannya? Bukankah dia putri saudaranya sendiri? Kaulah segera menemui Nabi SAW untuk menyampaikan pertanyaan Abu Bakar Rasulullah SAW berkata Temui kembali Abu Bakar dan katakan jawabanku kepadanya Engkau adalah saudaraku dalam Islam Aku tetap menjadi saudaramu, putrimu boleh menikah denganku Kaulah menyampaikan jawaban Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Bakar Setelah semuanya jelas, Abu Bakar berkata Mintalah Rasulullah SAW datang kemari Setelah Rasulullah SAW datang Maka Abu Bakar langsung menikahkan putrinya dengan beliau Imam Az-Zahabi berkata Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah berlangsung setelah Khadijah RA Beliau menikah dengan Aisyah dan Saudah dalam waktu yang bersamaan Namun serumah dengan Saudah lebih dulu selama 3 tahun Kemudian baru serumah dengan Aisyah pada bulan Syawal setelah peristiwa Perang Badar Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah SAW Sebab Aisyah merupakan satu-satunya istri Dia cinta, kasih sayang, dan kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya Semua itu Nabi lakukan agar hidup Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya Tak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syarat Ia dinikahi Nabi Muhammad pada usia 6 tahun dan memasuki rumah tangga Rasulullah SAW sejak usia 9 tahun Sebagaimana disebutkan di sahih Bukhari dan Muslim Ketika dinikahi Nabi, Aisyah menjadi istri ketiga beliau setelah Khadijah dan Saudah binti Zam'ah Sampai ia meninggal, Aisyah menyumbang riwayat sebanyak 242 hadis sebagai warisan pengetahuan Islam Karena kecerdasan dan keistimewaan Aisyah itulah, Rasulullah menjadikannya sebagai sosok perempuan yang paling ia cintai dalam hidupnya Hal ini tergambar dalam hadis yang diruwayatkan Amr bin As ketika bertanya pada Nabi Muhammad Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah Kalau dari kalangan laki-laki, tanya Amr lagi Rasulullah menjawab, ayahnya Abu Bakar Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hal kekritisannya, Aisyah menyampaikan protes pada hadis yang diruwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi Seorang perempuan masuk neraka karena ia membiarkan kucing betina kecil kehausan Ketika mendengar riwayat itu, Aisyah berkomentar pada Abu Hurairah Apakah ia, Allah akan menghukum seseorang karena seekor kucing? Wahai Abu Hurairah, lain kali jika meriwayatkan hadis Nabi berhati-hatilah, kata Aisyah Bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW mengakui otoritas Aisyah dalam mengomentari berbagai disiplin ilmu di masa itu Aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih cerdas dalam bidang kedokteran, fikih, dan syair selain Sayyidah Aisyah R.A. Ujar Urwah bin Zubair Setelah hidup selama 63 tahun, Aisyah wafat pada Senin malam 17 Ramadhan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi Ia dikebumikan di pemakaman Bakhi dan jenajahnya di imami Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam Yang saat itu adalah gubernur Madinah Sahabat Islami, itulah sekilas mengenai perjalanan hidup Aisyah binti Abu Bakar Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita semua Wallahu'alam biso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!